Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Sekarang ada seratus benua liar di sekitar tempat Wang Lin berada. Mereka disusun dengan cara yang aneh, mengandung energi asal, disertai sedikit hukum. Wang Lin dan wanita berbaju perak telah menyelimuti benua dengan tiga batasan besar, membentuk badai yang dapat menghancurkan langit. Namun, Wang Lin terus menekannya, tidak membiarkannya meledak sampai benua sekitarnya disempurnakan menjadi harta karun pembatas raksasa menggunakan tiga batasan besar. Master Flames Park telah meminjam pecahan alam surga Wiguntur untuk memurnikan harta karun. Meskipun materi Wang Lin tidak sebaik, metode ini setara dan bahkan sedikit lebih unggul karena tiga batasan besar. Jika Master Flames Park melawan Wang Lin sekarang, dia pasti akan kalah. Seratus benua liar ini memberikan tekanan yang kuat, namun Wang Lin terus menekannya hingga tersembunyi. Dia tidak cukup sombong untuk berpikir dia bisa menipu kultifator langkah ketiga, tapi dia ingin kekuatannya memadat hingga titik tertentu sebelum meletus. Wang Lin jarang mempersiapkan hal ini secara gila-gilaan dalam waktu singkat dalam semua pertempuran hidup dan mati yang dia lakukan sejauh ini. Setiap tambahan yang ia persiapkan akan menjadi tambahan nyawa dalam perjuangan ini. Kali ini, Wang Lin tahu bahwa kultifator langkah ketiga ingin membunuhnya, dan dia hampir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Jika itu adalah orang lain selain Wang Lin, kemungkinan besar mereka sudah putus asa dan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Bagaimanapun, ini adalah kultifator langkah ketiga, jadi semua persiapan yang dilakukan akan sia-sia. Namun, Wang Lin adalah kultifator yang menentang surga dan dewa kuno kerajaan. Kesombongannya, martabatnya, sifatnya yang menentang surga tidak membiarkan dia menyerah. Bahkan kultifator langkah ketiga pun tidak bisa membuatnya menyerah. Saya bisa mati, tapi saya akan mati dalam pertempuran, bukan menderita kematian yang memalukan. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya. Mata Wang Lin memerah karena dia telah bersiap selama lima hari berturut-turut. Dia menarik napas dalam-dalam saat tangannya membentuk segel dan kemudian tiba-tiba dia membuka lengannya. Saat tangan Wang Lin bergerak, badai darah menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Dalam waktu singkat, ia menyebar ke seluruh benua liar hingga semuanya diselimuti olehnya. Ada sejumlah besar binatang buas di benua liar ini. Ketika Wang Lin memindahkan benua liar ke sini, dia tidak memindahkan binatang buas itu. Akibatnya, jumlah binatang buas yang berkumpul di sini sangat mengerikan. Nenek moyang klan Tato pernah mengajariku mantra Tato, dan Tasan juga diam-diam memberitahuku apa yang dia pelajari juga. Tato disempurnakan dari kulit binatang, mengambil esensi binatang untuk membentuk Tato. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, mantra ini terlalu menakutkan dan membutuhkan terlalu banyak nyawa. Tadinya aku tidak ingin menggunakan ini, tapi sekarang aku terpaksa melakukannya. Ada kilatan cahaya merah di mata Wang Lin saat dia memulai nyanyian yang rumit. Nyanyian ini berubah menjadi Tato di sekelilingnya. Mereka menyerbu badai darah dan, dalam sekejap, menutupi seluruh benua liar. Binatang buas di benua liar semuanya gemetar dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat tubuh dan darah mereka dengan cepat layu. Bahkan tulang mereka meleleh saat inti tubuh mereka mengembun pada sepotong kulit di antara alis mereka dan membentuk Tato berwarna darah. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi yang bergema di seluruh wilayah peringkat lima. Semua kultifator di wilayah peringkat lima merasakan keterkejutan ini, dan mereka yang memiliki tingkat kultifasi rendah bahkan mulai berhalusinasi karena mereka tidak dapat mengendalikan pikiran mereka. Saat binatang buas itu runtuh, Tato-Tato ini melayang di atas semua benua liar, menciptakan tekanan yang mencengangkan. Tekanan ini cukup untuk menghancurkan kultifator nirvana satrer tahap akhir. Tubuh mereka akan langsung roboh, dan akan sulit bagi jiwa asal mereka untuk lolos dari kematian. 10 juta pedang yang diringkas menjadi satu adalah serangan balik pertama yang saya persiapkan untuk kultifator langkah ketiga yang ingin membunuh saya. 100 benua liar yang menyatu dengan 3 batasan besar adalah serangan balik kedua yang telah saya persiapkan untuknya. Tato-Klan Tato yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang bisa menghancurkan dunia akan menjadi serangan balik ketiga. Kristal asal tak berujung yang menumpuk di sekitar Wang Lin semuanya runtuh dan menghilang saat energi asal di dalamnya terkuras habis. Bahkan orang-orang di tahap Heaven's Blight pasti akan mati jika mereka terkena tiga gerakan membunuh ini. Tapi ini bukan batas 2000 tahun kultifasi saya. Wang Lin telah memberikan segalanya untuk pertempuran ini. Dia menarik napas dalam-dalam saat tangannya terulur dan ruang penyimpanannya terbuka. Sambaran guntur terbang keluar. Saat guntur muncul, terdengar suara gemuruh. Binatang petir yang dibentuk oleh kereta perang pembunuh muncul. Begitu muncul, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan semua dekorasi yang ditambahkan Master Flames Park padanya runtuh dan kembali ke bentuk masa lalu yang perkasa. Binatang guntur ini mengaum dan matanya menunjukkan tatapan yang kuat. Ia sudah memperoleh intelijen, jadi ia tahu Wang Lin sedang menghadapi krisis. Masih ada beberapa segel yang tersisa di kereta perang pembunuh ini. Jika dulu, saya tidak akan membukanya, tapi sekarang saya bisa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan meniup ke depan. Embusan angin keluar dari mulutnya dan mendarat di Thunder Beast. Binatang guntur itu bergetar hebat dan mengeluarkan suara retakan seolah-olah cermin pecah. Lepaskan semua segel pada kereta perang pembunuh kedua. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka dan memperlihatkan tatapan dingin. Saat angin bertiup ke kereta perang, dia meludahkan seteguk darah yang juga mendarat di kereta perang. Thunder Beast mengeluarkan tangisan yang menyakitkan saat tubuhnya mengembang dengan cepat. Segel di tubuhnya dengan cepat runtuh hingga semuanya terlepas. Kereta perang pembunuh yang tidak sempat menyerbu alam surgawi sebelum runtuh muncul kembali ke dunia. Saat tubuh Thunder Beast membesar, tingginya menjadi puluhan ribu kaki. Tubuhnya dengan cepat berubah, bagian bawahnya berubah menjadi kereta perang raksasa. Tubuh bagian atasnya juga berubah drastis, menjadi tombak raksasa. Tombak ini terhubung dengan kereta perang dan mengeluarkan guntur tak berujung ketika muncul di hadapan Wang Lin. Aura yang mengguncang surga meledak dari kereta perang dan ketubuh Wang Lin, menyebabkan dia berhenti bernapas sejenak. Bahkan bumi mulai bergetar, dan seratus benua liar yang tercakup dalam tiga batasan besar juga bergetar. Mata Wang Lin berbinar saat dia melambaikan tangan kanannya dan kereta perang raksasa itu jatuh di sisi kirinya. Tombak itu mengeluarkan niat membunuh yang kuat saat menunjuk ke langit. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan sekali lagi dan seekor kupu-kupu lima warna keluar dan mulai mengitarinya. Ada juga seekor burung layang-layang darah yang menyertai kupu-kupu tersebut. Kereta perang pembunuh ketiga ini adalah yang terkuat. Bahkan sekarang, aku tidak bisa membuka semuanya, tapi selain yang terakhir, aku yakin bisa membuka sisanya. Tangan Wang Lin membentuk segel, dan darah mengalir keluar dan mendarat di kupu-kupu. Dalam sekejap, kupu-kupu itu bergetar dan bahkan sayapnya seakan berhenti bergerak. Kemudian kepompong raksasa perlahan-lahan muncul di sekitarnya. Kepompong ini mirip dengan saat menjadi kupu-kupu. Saat itu muncul, energi asal yang tak ada habisnya mulai berkumpul. Bahkan energi asal Wang Lin diserap dengan cepat. Saat ia menyerap energi asal, kepompong itu semakin membesar hingga tingginya 10 ribu kaki. Mata Wang Lin terpejam sambil terus mengeluarkan kristal asal untuk diserap kepompong. Segera, ukuran kepompong itu berhenti membesar, tetapi aura di dalamnya menjadi lebih ganas. Waktu perlahan berlalu, dan suatu hari berlalu. Kepompong yang mengambang di sana tiba-tiba roboh dan menimbulkan ledakan dahsyat yang mengempaskan semuanya kembali. Bahkan Wang Lin didorong mundur lebih dari 10 ribu kaki, tapi matanya dipenuhi dengan ekstasi. Saat kepompong itu runtuh, sebuah kereta perang tujuh warna berukuran ribuan kaki muncul. Kereta perang ini tidak memiliki tombak, namun memiliki tujuh duri yang menakutkan. Saat duri menyerap energi asal, mereka mengeluarkan cahaya tujuh warna. Tiba-tiba mendarat, dan saat Wang Lin bergerak, kedua kereta perang itu berdiri di kiri dan kanannya. Kedua kereta perang ini adalah serangan balik keempatku. Sayangnya, saya tidak punya cukup waktu. Jika saya punya lebih banyak waktu, saya akan bisa mempersiapkan lebih banyak lagi. Wang Lin menatap ke langit. Hanya tinggal satu hari lagi? Tinggal 12 jam lagi? Dia memperkirakan dalam 12 jam, orang yang ingin membunuhnya akan datang dan krisis hidup dan mati akan dimulai. Persiapan terakhirku adalah menyedot karat dari pedang besi yang patah dalam 12 jam ke depan. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan pedang besi yang patah itu terbang keluar. Bahkan jika pedang besi ini diperbaiki, itu tidak akan cukup untuk menahan krisis ini, dan Wang Lin tidak berniat memperbaikinya, karena sudah terlambat. Yang dia inginkan hanyalah noda darah di pedang besi itu. Saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang darah ini, tetapi saya dapat merasakan bahwa darah ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Ini mirip dengan darah dewa kuno, tetapi pada saat yang sama berbeda. Wang Lin tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik nafas. Dia menelan pedang besi itu dan mulai memurnikannya di dalam jiwa aslinya. Sosok kesepian bergerak di antara bintang-bintang, mengenakan pakaian putih dengan rambut biru tergerai, memberikan kesan keindahan yang luar biasa. Li Qian Mei terbang ke depan dengan kebingungan dan tekat. Masih ada air mata di wajahnya saat dia menggigit bibir bawahnya dan terbang semakin cepat. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak masuk akal, dan seseorang hanya bisa mengandalkan perasaannya. Tidak peduli apakah itu layak atau tidak, itu harus dilakukan. Dia menghela nafas sambil menahan kesedihan dan kepahitan di hatinya. Dia terbang lebih cepat. Wilayah peringkat 9, tempat sekte dewa berada, tersembunyi jauh di dalam kabut adalah planet budidaya. Ada formasi besar di sini, dan pusatnya adalah istana yang sangat indah. Di dalam istana, Mu Bing Mei duduk di sana sambil menatap ke depan. Wajah cantiknya menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Mengapa kamu menjebakku di sini? Wang Sanxian sedang duduk di luar istana dan mengerutkan kening ketika dia berkata, kakakmu, sulit untuk melanggar perintah guru. Adik perempuan juga sangat bingung. Mungkin guru memberikan perintah ini karena dia ingin kamu pulih secepat mungkin. Mu Bing Mei diam-diam merenung. Dia tidak mengerti mengapa kepala tetua sekte dewa seperti ini, dan itu menimbulkan perasaan aneh. Ada sensasi kesemutan di hatinya yang tidak bisa dia pahami. Seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi, dan itu akan terjadi pada seseorang yang dia kenal. Pada saat ini, Mu Bing Mei tidak tahu bahwa kompetisi sekte peringkat 8 telah dibatalkan atau bahwa Li Qian Mei telah meninggalkan sekte penghancur surga. Dia tidak tahu bahwa Wang Lin sedang menghadapi krisis terbesarnya, nasibnya tidak diketahui. Jika dia mengetahui semua ini, bagaimana dia akan memilih? Waktu perlahan berlalu, dan Wang Lin masih duduk di benua lia. Jiwa asalnya telah berubah menjadi api di bawah dua potong pedang yang patah, memaksa keluar noda darah di atasnya. Satu jam, dua jam, tiga jam, hingga sepuluh jam telah berlalu. Setelah mengkonsumsi semua kristal asal, dia akhirnya berhasil menghilangkan 30% noda darah dari pedang besi. Darah gelap ini berubah menjadi pil seukuran kacang yang mengeluarkan aura aneh dan melayang di sekitar Wang Lin. Memaksa keluar 30% darah dari pedang besi adalah batas Wang Lin. Bahkan jika dia punya lebih banyak waktu, dia tidak akan bisa memaksakan diri lebih banyak. Jika bukan karena bahaya yang memaksanya mencapai kondisi puncak, dia tidak akan mampu memaksakan diri sebanyak itu. Dia kemudian menyingkirkan pedang besi dan wanita berbaju perak. Dia duduk di sana dan menyesuaikan tubuhnya. Detak jantungnya melambat hingga butuh beberapa kali nafas untuk berdetak satu kali. Itu sangat sunyi. Dua jam terakhir perlahan berlalu. Pada saat terakhir, Wang Lin membuka matanya dan dengan tenang menatap langit. Saat ini, kabut bintang mulai melonjak dan tekanan yang tak terbayangkan perlahan keluar dari kabut. Dia sudah tiba, murid Wang Lin tiba-tiba menyusut, tetapi segera kembali normal saat dia dengan dingin menatap ke langit. Tekanan itu sangat mengejutkan. Saat kemunculannya, bumi bergetar dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Saat ini, semua kabut yang menyelimuti wilayah peringkat 5 tiba-tiba terdorong mundur. Kabut bergerak seperti gelombang, dan raungan kabut menjadi semakin intens. Seolah-olah semua binatang buas di dalam kabut ketakutan. Pada saat yang sama, pusaran raksasa yang terbuat dari kabut tiba-tiba muncul di tepi pandangan Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema saat lengan raksasa keluar dari pusaran dan melesat ke arah Wang Lin. Lengannya sudah sangat tua dan dipenuhi kerutan, itu adalah tangan seorang penatua. Pada saat ini, ia mencapai Wang Lin, dan sepertinya seluruh dunia akan runtuh sebelum itu. Energi asal dunia sepertinya disegel oleh kekuatan aneh, tidak ada yang tersisa di wilayah ini. Kecepatan tangan raksasa itu tak terlukiskan. Saat Wang Lin melihatnya keluar dari pusaran, benda itu berada di atas kepalanya, menjangkau ke arahnya seperti meraih seekor semut. Tidak ada kata-kata, tidak ada pertanyaan, tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup ketika tangan itu turun. Wang Lin juga pernah mengalami hal ini di alam tujuh warna sebelumnya. Tampaknya setiap kultifator langkah ketiga menyukai mantra seperti ini yang akan menghancurkan mereka yang dianggap semut. Sepertinya selain kultifator langkah ketiga lainnya, tidak ada yang bisa membuat orang-orang ini muncul dalam tubuh aslinya, apalagi semut seperti Wang Lin. Namun, seekor semut masih bisa menggigit, meronta, dan melawan. Belum lagi Wang Lin tidak pernah menganggap dirinya semut. Bahkan jika dia melakukannya, dia masih ingin melahap dunia, penuh dengan niat menentang. Saat tangan itu terulur, mata Wang Lin menunjukkan tatapan hirup pikuk dan dia mendengus dingin. Dia melompat ke tangannya seperti meteor. Bahkan kultifator langkah ketiga pun tidak bisa membuatku menyerah. Niat bertarung di dalam hati Wang Lin menyala dan bintang hukum di antara kedua alisnya berputar seperti orang gila. Saat dia menyerang, dia mendekat ke tangannya, dan ketika tangan itu sampai ke arahnya, dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. 10 juta bayangan pedang, jari telunjuk kanan Wang Lin menunjuk ke tangan yang mendekatinya. Energi pedang yang tersembunyi di dalamnya tiba-tiba meletus. 1, 2, 10, 100, 1000, 10.100.000. 5 juta, 8 juta, 9.999.999. Hanya satu bayangan pedang kurang dari 10 juta yang muncul dari jari telunjuk kanan Wang Lin. Pada saat ini, jari telunjuk kanan Wang Lin menjadi bayangan pedang terakhir, dan bayangan pedang mencapai 10 juta, tingkat penyelesaian. Saat penyelesaian tercapai, bayangan dua rusa muncul dan mengelilingi jari telunjuk Wang Lin saat bertabrakan dengan tangan. Ini adalah benturan telapak tangan dan jari. Itu adalah 10 juta bayangan pedang yang diringkas menjadi satu. Ia memiliki kekuatan untuk membunuh semua penggarap Nirvana Satara, dan bahkan penggarap penyakit hawar surga pun akan terkejut. Ini adalah serangan pertama Wang Lin terhadap orang yang ingin membunuhnya. Ledakan dahsyat bergema di seluruh dunia. Gelombang kejut ini menyebar ke seluruh wilayah peringkat 5 dan menyebabkan semua pembudidaya batuk darah. Wajah mereka pucat dan dipenuhi kengerian yang tak terlukiskan. Segala sesuatu di dunia ini tampak melambat. Jari Wang Lin mendarat di tangannya saat ini, dan 10 juta bayangan pedang yang tersembunyi di dalam jarinya meledak. Bayangan pedang menyerbu ke tangan besar itu seperti orang gila. 10 juta bayangan pedang membawa kegilaan, keengganan, dan semangat Wang Lin sebagai seorang kultifator yang menentang surga ke tangan dengan cara yang ekstrim. Kedua bayangan rusa itu keluar bersama 10 juta bayangan pedang dan berubah menjadi gas hitam putih yang memasuki telapak tangan. Suara letupan bergema dari dalam tangan dan seolah menggantikan semua suara di dunia. Seolah-olah langit sendiri telah berhenti bergerak. Satu-satunya yang tersisa di dunia ini adalah pemandangan jari Wang Lin bertabrakan dengan telapak tangan itu. Telapak tangan raksasa yang terpencil itu tiba-tiba berhenti sejenak, dan suara letupan yang tak ada habisnya bergema. Jika dilihat lebih dekat, sepertinya ada 10 juta ular perak bergerak di bawah kulitnya, menyebabkan suara letusan menjadi lebih intens. Gemuruh menggelegar bergema seolah-olah dunia akan runtuh. Kulit tangannya pecah, tetapi anehnya, tidak ada darah, dan bahkan tidak ada sedikitpun energi asal yang keluar. Tangan itu terangkat setelah jeda, dan seruan lembut datang dari kabut tak berujung di belakang tangan itu. Sebuah suara kuno datang dari kabut ketika tekanan kuat tiba-tiba turun dari langit. Kamu punya kahlian, namun bagaimana kunang-kunang bisa dibandingkan dengan bulan? Anda berani naik ke udara sebelum saya? Turun kembali? Tekanan itu sangat kuat. Jika seorang penggarap nirvana saterer menyentuhnya, mereka akan langsung mati. Ketika mendarat di Wang Lin, dia batuk darah. Rasanya seperti sebuah kereta seberat 10 juta ton atau planet budidaya yang tak terhitung jumlahnya menabraknya. Suara letupan datang dari tulangnya saat tekanannya turun dan dia terhempas ke tanah. Dia tidak punya kekuatan untuk menolak sama sekali. Namun, Wang Lin memiliki tubuh dewa kuno. Setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, dia meraung 10 juta bayangan pedang, runtuh. Suara Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh yang gila-gilaan. Dia telah menjadi seorang kultifator yang menentang surga sepanjang hidupnya. Dia menentang dunia dan tidak akan pernah menyerah. Saat suaranya bergema, 10 juta bayangan pedang yang masuk ke tangan tiba-tiba bergetar dan meledak. Ledakan 10 juta bayangan pedang tidak mungkin digambarkan, dan suara gemuruh yang bisa meruntuhkan wilayah peringkat 5 bergema. Dalam sekejap, aura yang menantang surga menyebar dari tangan. Seolah-olah 10 juta pembudidaya telah berubah menjadi pedang terbang, memasuki tangan, dan melancarkan serangan gila-gilaan yang merusak diri sendiri. Raungan itu sepertinya datang dari zaman kuno, mengejutkan dunia. Mantra ini cukup untuk membunuh penggarap nirvana satrar manapun, dan bahkan penggarap penyakit hawar surga pun akan dipaksa keluar dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, pada saat ini, tangan raksasa itu tiba-tiba bergetar dan kekuatan aneh muncul. Runtuhnya 10 juta bayangan pedang tiba-tiba menghilang. Tangannya tidak terluka. Hanya ada titik merah di tengah telapak tangan, dan setetes darah jatuh. Mantra Wang Lin mampu menghancurkan 4 jari dari Daoist Blue Dream. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, dan kekuatan pedang yang tidak tersegel itu tidaklah biasa. Dalam pertukaran pertama Wang Lin dengan Daoist Water, Wang Lin batuk darah. Rasa sakit yang luar biasa datang dari tulangnya, tubuhnya terasa seperti terkoyak, dan dia terjatuh dari langit. Namun, air Daoist terluka. Meski hanya luka kecil, dia tetap saja terluka. Seorang kultifator langkah ketiga yang ingin membunuh seorang kultifator kecil penghancur nirwana telah menderita luka kecil dari kultifator penghancur nirwana. Wang Lin tahu bahwa jika berita ini menyebar, itu akan cukup mengejutkan semua orang di alam tertutup dan alam luar. Langkah ketiga adalah tingkat budidaya legendaris. Di alam tertutup, kultifator langkah ketiga sangatlah langka. Bahkan di alam luar, mereka sangat langka. Kultifator langkah ketiga bisa menyapu dunia dan bahkan berani melawan surga itu sendiri. Mereka seperti kaisar di antara para petani. Semua pembudidaya seperti semut di hadapan mereka dan dapat dengan mudah dimusnahkan. Seorang kultifator penghancur nirwana bisa menjadi guru di sebuah sekte, dan seorang kultifator penyakit hawar surga bisa menjadi seorang tetua tingkat tinggi. Namun sebelum menjadi seorang kultifator langkah ketiga, mereka semua bagaikan semut yang bisa dibunuh sesuka hati. Inilah kekuatan, inilah kebenaran kejam di dunia kultifasi. Jika Wang Lin adalah kultifator langkah ketiga, Daoist Water akan sangat berhati-hati dengan keinginannya untuk membunuhnya. Dia kemungkinan besar tidak akan memilih untuk bertarung sama sekali dan malah akan mengundang Wang Lin sebagai tamu terhormat. Kemudian keduanya akan duduk dan menukar apa yang mereka inginkan. Jika Wang Lin adalah kultifator langkah ketiga, dia bisa menyapu Aliansi, Cloud Sea, dan Alhaven. Bahkan guru Lufu akan sangat sopan dan menunjukkan rasa hormat, tidak ada pihak yang akan memprovokasi pihak lain. Kekuatan adalah segalanya, dan itu adalah kunci untuk bertahan hidup di dunia kultifasi yang kejam ini. Aku meremehkanmu, semut kecil, tetapi semakin kamu berjuang, semakin besar keinginan orang tua ini untuk membunuhmu. Suara kuno itu bergema di seluruh dunia seperti guntur. Kabut berjatuhan dengan hebat saat seorang anak laki-laki berjubah tahu berjalan keluar. Anak laki-laki ini memiliki rambut putih di kepala, tetapi kulitnya putih dan bersih. Ketika dia keluar, pandangannya tertuju pada Wang Lin di bawah. Penggarap langkah ketiga jarang muncul secara langsung, karena mereka dapat bergabung dengan dunia dan membuat avatar langkah ketiga di mana saja. Hanya pertarungan hidup dan mati antara kultifator langkah ketiga yang akan menyebabkan mereka bertarung dalam tubuh asli mereka. Tapi air dawe tiba-tiba datang ke tubuh aslinya. Ini jelas menunjukkan keinginannya untuk membunuh Wang Lin, tetapi juga menunjukkan betapa hati-hati dan pentingnya dia memikirkan masalah ini. Dia khawatir Wang Lin benar-benar reinkarnasi dari tuannya. Dia khawatir Wang Lin memiliki harta yang menantang surga. Saat anak laki-laki berambut putih keluar dari kabut, niat membunuh muncul dari mata Wang Lin. Dia sedang menunggu saat ini, menunggu musuh mengungkapkan tubuh aslinya. Saya tidak bisa memikirkan peluang bertahan hidup yang saya prediksi, atau saya akan memiliki rencana mundur dan tidak akan ada keganasan di hati saya. Akibatnya, aku pasti akan mati. Hanya dengan menyandarkan punggungku ke dinding dan membuang nyawaku, aku bisa mendapatkan kekuatan puncak. Wang Lin mengungkapkan ekspresi galak dan gila. Dia menghilangkan semua pikiran untuk mundur dan mendorong dirinya ke jalan buntu. Sebenarnya, saat anak laki-laki berambut putih itu muncul, dia sudah berada di jalan buntu. Saat anak laki-laki berambut putih keluar dari kabut, Wang Lin melambaikan tangannya dan meraung. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya. Saat Wang Lin meraung, dia terbang ke udara sekali lagi tanpa mundur. Tepat pada saat ini, seratus benua di sekitar Wang Lin mulai bergemuruh dan cahaya darah bersinar. Tato darah tak berujung beterbangan. Mereka memenuhi seluruh area dan tidak mungkin menghitung berapa jumlahnya. Saat Wang Lin meraung, Tato berwarna darah terbang ke arah anak laki-laki berambut putih membawa kekuatan untuk menghancurkan langit. Raungannya sangat mengerikan. Setiap Tato darah dibentuk oleh esensi darah binatang buas. Mereka juga mengandung niat Dao yang unik untuk binatang buas di laut awan, menyebabkan kekuatan Tato darah menjadi jauh lebih kuat daripada yang disempurnakan di sistem bintang lainnya. Saat mereka terbang ke arah anak laki-laki berambut putih, langit diwarnai merah dan suara gemuruh menutupi langit. Kamu tahu mantra klan Tato, tapi mantra ini tidak berguna melawan orang tua ini? Ekspresi Daoist Water netral, dan saat Tato tak terbatas mendekat, dia dengan santai melambaikan tangan kanannya. Daori yang runtuh, suara Daoist Water tenang, tetapi memberikan ilusi bahwa dewa sedang mengaum. Suaranya menjadi lebih intens dan menyebar dengan gila-gilaan. Semua Tato darah yang bertabrakan dengan gelombang suara takasat mata runtuh dan tidak bisa mendekati Water Daoist sama sekali. Keruntuhannya tidak ada habisnya, sama seperti jumlah Tato darah. Gemuruh menggelegar bergema dan seluruh wilayah peringkat 5 bergetar hebat. Ada suara robekan saat retakan spasial membelah wilayah peringkat 5 menjadi 2. Tato, ubah menjadi darah. Tangan Wang Lin membentuk segel dan dia mengeluarkan seteguk darah. Darah ini memiliki cahaya iblis, dan saat itu muncul semua darah dari Tato yang runtuh berkumpul. Dalam sekejap, darah di depannya memancarkan cahaya merah terang dan menyerbu ke depan, mematakan semua mantra yang dilewatinya saat melesat ke arah air daas. Namun, saat darahnya mendekat, satu tatapan dari Daoi Dao menyebabkannya runtuh. Pada saat ini, anak laki-laki berambut putih itu mengulurkan tangan dan setetes darah berhenti menetes. Dengan cepat benda itu terbang ke tangan anak laki-laki itu. Tubuh berambut putih itu menahan setetes darah itu dan menelannya, lalu matanya mulai bersinar. Dia bukan reinkarnasinya. Runtuhnya Tato darah itu tidak diluar dugaan Wang Lin. 10 juta bayangan pedangnya mampu meninggalkan luka kecil. Namun, sekarang pihak lain telah menggunakan mantra langkah ketiga, semua mantra lainnya akan runtuh. Mantra klan Tato masih berupa mantra, jadi secara alami tidak akan berpengaruh. Tapi inilah yang diinginkan Wang Lin. Saat darah berceceran dan Tato dihancurkan, dunia hampir seluruhnya berwarna merah. Pada saat ini, Wang Lin melambaikan tangannya dan berteriak, Pembatasan Dao Pembatasan bukanlah sebuah mantra, itu terbentuk dari untayan aura dari zaman kuno yang berubah menjadi Daonya sendiri. Secara khusus, Wang Lin telah menggabungkan tiga batasan besar, hampir mencapai asal mula pembatasan. Pada saat ini, seratus benua liar mulai berguncang dan berputar dengan cepat di bawah kendali Wang Lin, menghantam air Dao. Pembatasan pemusnahan, segel dunia. Pembatasan hidup dan mati, segel tubuh. Batasan waktu, segel jiwa asal. Tiga batasan besar menjadi satu, segel. Segel, segel, segel duniamu, segel tubuhmu, dan segel jiwa asalmu. Wang Lin menunjuk ke depan. Gemuruh menggelegar bergema. Selain benua liar di bawah Wang Lin, semua benua liar lainnya mengelilingi air Dao, menciptakan formasi. Tekanan kuat muncul dan menimpa air Dao. Pembatasan terhadap seratus benua liar yang telah ditekan selama ini meletus. Pembatasan pemusnahan meledak, membentuk sangkar raksasa yang menjebak dunia. Pembatasan hidup dan mati membentuk dua aura, satu aura kehidupan dan satu aura kematian. Mereka mengepung anak laki-laki berambut putih itu, membentuk pembatasan hidup dan mati. Pembatasan waktu telah terbalik lima ribu tahun karena mantra waktu mengalir milik Wang Lin. Sekarang ia meletus dengan aura kuno yang menyelimuti jiwa asal anak laki-laki berambut putih itu. Saat Wang Lin berbicara, tiga batasan besar tiba-tiba meletus. Tiga batasan besar, sayangnya, batasan keempat tidak ada, atau mungkin ada kekuatan. Mata Daois Water berbinar saat dia melambaikan tangan kanannya sekali lagi. Dengan lambayan tangannya, dunia runtuh. Keruntuhan daori yang yang baru saja dia gunakan belum hilang, dan gelombang menyebabkan kekuatannya mencapai puncaknya. Itu bisa meruntuhkan semua makhluk hidup di dunia ini. Keruntuhan tak berujung bergema dengan gila-gilaan, menyebabkan retakan muncul di seratus benua liar, dan dalam sekejap mata, retakan itu mulai runtuh satu persatu. Dibutuhkan kekuatan yang besar untuk meruntuhkan seratus benua liar, adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para penggarap langkah ketiga. Namun, meski benua liar runtuh, tiga batasan besar menyerap darah yang tersisa dari tato darah. Pembatasan tersebut membentuk segi delapan dan menyegel tubuh berambut putih di dalamnya. Ketiga batasan tersebut dapat menyegel dunia, daging, dan jiwa asal, namun ketiga batasan tersebut tidak dapat menyegel jiwa, karena ketiga batasan tersebut tidak memiliki batasan terakhir untuk benar-benar menyatu menjadi satu. Namun, Wang Lin sangat pintar. Dia telah menggunakan darah dari tato binatang yang tak terhitung jumlahnya yang dihancurkan oleh anak laki-laki berambut putih ini untuk mewarnai batasan tersebut. Hal ini memungkinkannya mengandung jiwa dan menunjukkan tanda-tanda penyelesaian yang cacat. Mantra seekor semut belaka, bahkan jika kamu menggunakan darah untuk menyelesaikannya, itu tetap tidak berguna. Anak laki-laki berambut putih itu maju selangkah dan tidak lagi menggunakan mantra apapun. Sebaliknya, dia memaksakan diri untuk maju. Dia telah mencapai langkah ketiga dan telah menyelesaikan hukumnya. Jika ada hukum, mantra tidak bisa menghentikannya. Saat dia berjalan maju, dunia sepertinya menciptakan jalan untuknya. Bahkan perpaduan tiga batasan bergetar karena tidak ada mantra yang bisa menghentikannya. Pembatasan waktu pecah terlebih dahulu tidak lagi menyegel jiwa asalnya. Kemudian pembatasan hidup dan mati runtuh tidak lagi menyegel tubuhnya. Akhirnya, pembatasan pemusnahan hilang tidak lagi menyegel dunia. Meski ketiga batasan besar itu telah dihancurkan, karena itu bukanlah mantra atau hukum, si rambut putih berhenti sejenak. Semua yang dilakukan Wang Lin adalah untuk jeda ini. Pupil mata Wang Lin menyusut, rambutnya menjadi acak-acakan, dan matanya menjadi merah saat dia meraung kereta perang dewa. Tombak pada kereta perang yang dibentuk oleh binatang guntur ditembakkan sebagai sinar cahaya menuju air daun. Itu sangat kuat, dan saat terbang di udara, itu membagi wilayah peringkat lima. Setelah tombak, tujuh duri dari kereta perang tujuh warna membentuk pelangi yang mengembun dan melesat ke air daun. Pada saat ini, semua hukum runtuh di hadapan kereta perang pewa ini. Hukum tidak dapat menghentikan mereka, dunia tidak dapat menghentikan mereka, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan kedua kereta perang pewa ini. Ini adalah kereta perang pewa yang sebenarnya, ia memiliki kekuatan untuk membuat para dewa. Ekspresi Daoist Water berubah untuk pertama kalinya. Meskipun Daoist Water telah hidup selama puluhan ribu tahun, meskipun dia adalah murid dari penguasa alam tertutup, meskipun dia adalah ketua-tetua dari sekte dewa, dia tidak mungkin mengetahui semua yang terjadi di dalam. Empat, alam surgawi. Apalagi seorang surgawi yang telah membuat harta karun yang menantang surga yang dapat mengancam para penggarap langkah ketiga. Itu bukan harta karun Nirwana. Tidak mungkin untuk mengetahui peringkatnya. Ini, harta macam apa ini? Ekspresi anak laki-laki berambut putih itu berubah. Dia ada di sini untuk membunuh Wang Lin, dan dia 100% yakin dia akan melakukannya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Heaven Deving Beat. Dia tidak mengira Wang Lin akan memiliki harta karun yang mengerikan seperti ini. Tidak ada waktu baginya untuk berpikir ketika tombak dari binatang guntur menembus langit. Itu membagi wilayah peringkat 5 menjadi 2 dan langsung menyerang air Daoist. Tidak ada suara melolong, hanya niat membunuh yang tak terlukiskan. Seolah-olah tombak itu memiliki kemauannya sendiri. Begitu terbang, ia harus membunuh. Setelah memasuki langkah ketiga, Daoist Water jarang menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan musuh. Namun, saat ini, dia mengungkapkan ekspresi serius. Saat tombaknya mendekat, dia melambaikan tangannya di depan tubuhnya. Tangan kanannya membentuk cakar dan tanpa ampun menebas ke depan. Mengiris Dao dengan riang. Saat kata-kata Tao air bergema di seluruh dunia, tangan kanannya tampak membentuk Dao pengiris terkuat. Saat dia melambai, suara letupan bergema dan bahkan rasanya seperti kehampaan dihadapannya diiris. Kekosongan yang runtuh tiba-tiba melebar dalam bentuk bergerigi dan menyebar. Suara letupan langsung mencapai batasnya dan bergema di seluruh dunia seperti suara gemuruh. Ia dengan cepat bertabrakan dengan tombak, menciptakan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Raungan keras ini dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah peringkat 5 dan 6. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya batuk darah, mata mereka dipenuhi ketakutan. Tombak itu dikelilingi oleh kekosongan bergerigi. Gemuruh guntur bergema menjadi semakin keras. Suara gesekan menyebar dan sangat tajam. Ketika memasuki telinga Wang Lin, itu membuatnya mengeluarkan darah dari lubangnya seolah-olah tubuhnya sedang dipotong. Rasa sakit yang hebat memenuhi tubuhnya dan dia dengan cepat mundur sambil batuk darah. Mata tau air menjadi lebih serius dan bersinar terang. Dia mengangkat tangan kanannya ke atas dan tanpa ampun menebasnya. Pisau pemotong yang riang, hancurkan semua hukum. Ledakan guntur bergema dan retakan raksasa muncul di hadapan Waterdouse. Retakan ini bentuknya tidak beraturan, seolah memisahkan langit dan bumi. Saat itu muncul, ia melesat ke depan. Segala sesuatu yang dilewatinya terpotong menjadi dua. Dalam sekejap, ia mendekati tombaknya dan tanpa ampun menyapunya. Saat gemuruh-gemuruh bergema, benua liar terakhir tempat Wang Lin berada runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Wajahnya pucat dan darah muncrat dari banyak bagian tubuhnya, dia berlumuran darah. Ada pun tombaknya, bergetar saat celah spasial berlalu dan kemudian terbelah menjadi dua. Itu dipaksa menjadi dua oleh mantra Waterdouse. Setelah menghancurkan tombaknya, Taoise Air tidak bersantai sama sekali. Matanya menjadi lebih serius. Setelah tombak itu runtuh, seberkas cahaya tujuh warna melesat ke arah air Dao. Ini adalah kereta perang pembuatan dewa yang ketiga, yang terkuat dari tiga kereta perang. Cahaya terang tujuh warna inilah yang benar-benar dikhawatirkan oleh Daoise Water. Dia merasa itu agak menakutkan. Cahaya tujuh warna itu terlalu cepat, dan untuk pertama kalinya, Daoise Water mundur tiga langkah sambil melambaikan tangan kanannya. Retakan spasial menyapu dan hendak memotong cahaya tujuh warna. Namun, saat retakan itu menyentuh cahaya tujuh warna, retakan itu mulai menyusut dengan cepat. Butuh waktu sekejap untuk menutup sepenuhnya seolah-olah tidak pernah ada. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Daoise Water berubah drastis, dan dia mundur beberapa langkah lagi. Tangannya membentuk segel saat matanya bersinar dan dia mengeluarkan awan kabut. Kabut ini berwarna hitam, dan suara gemuruh yang menggemparkan datang dari dalam. Ada sembilan hantu besar dan mengerikan di dalamnya. Mereka segera menyerang cahaya tujuh warna dan meraung. Setiap hantu setara dengan kekuatan penuh dari penggarap penyakit hawar surga ketiga. Lupakan dua mantra Dao Karefri, hanya sembilan hantu ini yang memungkinkan dia melakukan apa yang dia inginkan di sistem bintang manapun, jarang menemui perlawanan apapun di jalan. Pada saat ini, sembilan hantu ini mengeluarkan raungan mengerikan dan mendekat untuk melahap cahaya tujuh warna. Mereka gemetar ketika cahaya tujuh warna bersinar terang. Sembilan hantu itu mengeluarkan jeritan sedih dan dengan cepat mundur, tidak berani menghentikannya. Dua hantu yang terlalu lambat terbanting oleh cahaya tujuh warna. Mereka segera hancur menjadi energi asal dalam jumlah besar dan menghilang. Ekspresi Daois Wo tersuram saat dia mundur sekali lagi. Tangannya membentuk segel lagi saat dia menggunakan mantra lain. Saat ini, wajah Wang Lin pucat, tetapi niat membunuh memenuhi matanya. Dengan lambayan tangan kanannya, Trisula muncul dan tubuhnya dengan cepat tumbuh menjadi dewa kuno setinggi ribuan kaki. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melemparkan Trisula ke air daun. Saat dia bergerak maju, tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke langit. Call the Wind tiba-tiba muncul, berubah menjadi naga hitam. Saat angin destruktif semakin besar, naga hitam berubah menjadi tombak penusuk surga yang menyerang air daun. Panggil hujan juga muncul, tetesan air hujan berubah menjadi pedang es yang ditembakkan. Pada saat yang sama, Magic Arsenal diaktifkan, dan Celestial Sealing Print terbang keluar dari dalam mulut Wang Lin. Jiwa pertempuran yang tak terhitung jumlahnya muncul dan serangkaian raungan sedih bergema. Mereka menyerang Daois Water di bawah pimpinan Master Void dan All Seal. Mountain Crumble juga muncul saat Wang Lin bergerak maju dan meraung dengan langkah kakinya. Gunung berapi ilusi meletus satu persatu, melepaskan kekuatan penghancur yang menghancurkan surga. Daois Water sama sekali tidak mempedulikan semua ini. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah cahaya tujuh warna yang menyerangnya seperti orang gila. Tangannya membentuk segel dan dia menutup matanya. Dia membuka matanya sesaat kemudian. Saat dia membuka matanya, tatapannya tampak berubah menjadi padat dan mendarat di cahaya tujuh warna. Terjadi ledakan dan kemudian dampak yang menggemparkan menyebal. Saat Daois Water melihat cahaya tujuh warna, satu warna runtuh. Namun, enam lainnya tidak melakukannya dan mereka mendekat dengan gila-gilaan. Mantra tanpa nama ini menyebabkan beberapa dari tujuh lampu tiba-tiba runtuh hanya menyisakan tiga warna. Sekarang jaraknya hanya seratus kaki. Dengan kecepatannya, itu bahkan tidak bisa digambarkan dalam sekejap. Pada saat bahaya ini, mata Daois Water mengungkapkan cahaya aneh dan dia berkata, hentikan mantra. Saat kata-kata itu muncul, dia menghentikan langit, dia menghentikan bumi, dia menghentikan semua hukum, dia menghentikan semua gerakan, dia menghentikan semua mantra, dan dia menghentikan semua makhluk hidup. Saat ini, semua mantra yang digunakan Wang Lin berhenti di kehampaan, bahkan tubuhnya pun terhenti. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Semua energi asal di dalam tubuhnya sepertinya telah berhenti dan dia tidak mampu bergerak satu inci pun. Hanya tiga warna yang tersisa, merah, kuning, dan biru, mengeluarkan suara gemuruh seolah-olah seseorang sedang menarik kendali kuda liar yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berjuang keras sebelum mereka benar-benar berhenti 30 kaki di depan air Daois. Harta yang sangat kuat, sayangnya, masih ada satu segel yang tersisa, jika tidak, bahkan dengan budidaya Nirvana Void tahap awal, saya akan terluka. Terlebih lagi, lelaki tua ini terpaksa menggunakan mantra stop. Luzi Hao, agar kamu bisa melakukan ini, kamu bisa dianggap jenius surgawi. Nirvana Void, Spirit Void, Archane Void, dan Void Tribulan. Langkah ketiga memiliki empat bidang. Hanya setelah mencapai tahap Spirit Void, barulah saya tidak akan terluka oleh harta karun ini setelah diaktifkan sepenuhnya. Mata Daois Water berbinar. Kereta dewa-pem***k dewa ini sedikit mengejutkannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengetahui mantra yang bukan milik dunia ini, itu mungkin akan menjadi masalah. Meskipun dia tidak akan mati, dia akan menderita luka-luka sebelum dia bisa membunuh Liu Zihao ini. Dan sebagai kultifator langkah ketiga, menderita serangan balik semut adalah suatu aib. Kamu tidak punya hak untuk menggunakan harta ini, jadi orang tua ini akan mengambilnya? Daois Water melambaikan lengan bajunya dan pusaran muncul di antara alisnya. Saat muncul, ia bergegas keluar dan melahap sinar cahaya merah, kuning, dan biru. Perbedaan tingkat budidaya antara keduanya seperti jurang yang tidak bisa diseberangi. Wang Lin melihat semua ini, tertegun, tapi ada nyala api yang membara di dalam hatinya. Saya tidak mau, saya masih memiliki tiga kartu as pembunuh lagi. Bahkan jika aku mati, aku ingin orang ini membayar harga yang tidak dapat dikembalikan.